Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di video saya kali ini saya akan sharing video tentang bagaimana caranya kita mengirim video melalui email dengan ukuran video lebih besar dari 25 MB mungkin diantara teman-teman pernah mengalami permasalahan seperti ini ketika teman-teman mengirimkan video melalui attachment dan diambil langsung dari galeri video yang teman-teman kirim itu ternyata tidak dapat dikirim karena ukuran video melebihi 25 MB jadi maksudnya adalah ketika kita ingin mengirimkan file video melalui attachment dan langsung diambil dari galeri itu harus ukurannya di bawah 25 MB atau sama dengan 25 MB oke disini saya memiliki video dengan ukuran lebih besar dari 25 MB yaitu 239 MB dan saya akan menunjukkan caranya bagaimana kita mengirimkan video dengan ukuran di atas 25 MB silahkan teman-teman simak cara berikut ini ya langkah pertama kita akan masuk ke aplikasi Google Drive jadi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini bisa langsung di download dulu di Play Store atau di Google App Store oke setelah kita masuk ke Google Drive kemudian kita akan upload video disini kita klik tanda plus di bagian pojok bawah dan kita klik upload dan kemudian pilih video yang ingin teman-teman kirim dan tunggu beberapa saat proses penguploadan video ini ke Google Drive setelah video terupload dengan sempurna di Google Drive langkah selanjutnya adalah kita akan mengirimkan video ini melalui email disini saya menggunakan video yang sudah saya upload sebelumnya di Google Drive dan langsung saja kita masuk ke email disini saya akan masuk ke draft yang sudah saya siapkan sebelumnya tinggal saya memasukkan video melalui Google Drive disini kita klik sisipkan dari drive dan klik drive saya kemudian pilih video yang ingin teman-teman kirim oke disini video sudah berhasil dimasukkan ke attachment kemudian kita kirim dan email berhasil terkirim oke sekarang kita akan masuk ke email penerima video yang saya kirim ini dan kita akan mengecek apakah email saya sudah diterima dengan sempurna atau belum ternyata disini email saya sudah masuk ya langsung kita buka dan kita klik attachment videonya kita coba play oke disini video berhasil diterima dengan sempurna ya teman-teman nah mungkin ada juga yang mengalami permasalahan seperti ini ya teman-teman sudah mengupload video melalui Google Drive dan teman-teman mengirim videonya melalui email tapi ketika dicek video yang teman-teman kirim ternyata tidak dapat diputar seperti contohnya di video ini permasalahannya kemungkinan pada video yang teman-teman upload ke Google Drive jadi video yang teman-teman upload itu kemungkinan belum terupload dengan sempurna butuh waktu untuk menyingkronkan kualitas foto yang teman-teman upload ini jadi tidak usah khawatir teman-teman hanya perlu memberikan waktu beberapa saat agar video terupload dengan sempurna oke demikian teman-teman video singkat dari saya bagaimana cara mengirim video melalui email dengan ukuran di atas 25 MB semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih